Allah itu adil. Oleh sebab itu, yang kamu tanam, itu juga yang kamu tuai. Kita bikin dosa, pasti dihukum. Pertanyaan itu paham. Mana identitas Anda sebagai wartawan? Mana? Saya lihat. Beritanya orang yang bisa tampilkan berita jati dirinya sendiri, dia takut. Ada apa ini? Namanya bohong ya bohong. Hina-hina Arab, tapi pergi jilat pantatnya orang Arab sebagai budak. Nah, ini uang pasu. Uang pasu itu nggak laku. Sama dengan nabi palsu, nggak bisa apa-apa. Seperti Muhammad itu nabi. Nabi Muhammad manusia, itulah nabi kami. Yesus manusia, itulah nabi kami. Jadi kalian yang jadikan dia Tuhan palsu. Bagaimana kalian penyembah orang Israel kok mengatakan itu selamat? Michael halnya orang muslim aja. Kalau dari manusia, karena kalian penyembah manusia. Gitu loh. Mengorbankan anak manusia untuk menjadi korban itu ialah dosa paling besar. Nah, dengan berdalil bahwa kematian Yesus anak Maria itu menibus dosa. Padahal omong kosong itu ajaran dewa yang mereka lanjutkan. Keobri, cicak killer. Sekali suruh dia kemari untuk ngadapin saya. Dan saya kasih edukasi untuk kalian nih. Untuk para-para herdernya Manubulu nih. Alhamdulillah, kalau begitu berarti Yesus bukan Tuhan. Karena itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus tidak ada di Torah. Alhamdulillah, semakin nampak Yesus bukan Tuhan. Muhammad berasal dari surga. Jadi, tidak mungkin kita masuk surga kalau kita menyembah manusia. Ya, apalagi nih Bapakku. Apalagi semakin nampak Yesus. Saya kasih ayat Tuhan sendiri kilur berperang. Ya. Kan di simgol. Artinya dibaptis. Nah, Muhammad tidak mengajak. Ini tunjukkan bukti kalau Yesus membaptis umatnya. Mana? Mana bukti Yesus membaptis umatnya? Yesus selesai. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazih an'amana bi ni'mati al-imani wal-islam. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah SWT kerana kita ada beri waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam 1 Akidah. Semoga kita semua diramati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakauan kita kepada Allah SWT. Baiklah saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan bagaimana perjuangan maklaf cerdas kita saudara Rahmana Raja ya atau Abdul Rahman yang kali ini seperti biasa menghadang sang penghujat ya iaitu si Kosman Koronelius yang selalu menghujat, memfitnah tanpa berdasarkan dalil apapun ya dan memang hanya Rahmana Raja yang akan bisa meladeni segala hujah dari si Koronelius ini kerana memang cara-cara si Koronelius ini sangat dapat diatasi oleh Rahmana Raja ya dan tentunya kita berharap saudara Rahmana Raja tetap dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan untuk terus memendung serta menangkis hujah-hujah serta fitnah yang ditujukan kepada Islam dan bagaimana keseruan debat kedua orang ini nanti kita akan saksikan bersama ya namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sehat tingginya kepada saudara aku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta di share begitu juga kita dukung semua channel Islam ya untuk terus berjuang mensyarkan kebenaran Islam untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam nah tanpa panjang muka dimah lagi langsung saja kita simak videonya selamat menyaksikan selamat menikmati lebih mengedepankan kehendak sang pencipta karena sesuatu itu atas izin Allah kita itu boleh berharap kita itu boleh berkeyakinan tapi ketetapan itu milik sang pencipta karena memang manusia ini tempatnya apa sih yang disombongkan dalam kita hidup ini makanya kita sebagai umat Islam itu ketika menghadap sang ilahi itu kita memakai protokolnya Tuhan ya apa salah satunya makanya ketika kami beribadah di masjid itu kepala yang konon katanya salah satu yang dianggap paling tinggi ya apa namanya yang dianggap paling tinggi nilainya oleh manusia itu sendiri ditaruh sejajar dengan kaki ya sujud menyembah kepada Allah sebagaimana Yesus juga sujud kepada sang pencipta oke saya sapa dulu nih Bang Ramadaraja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ramadaraja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya ya dengan kembali ke tema mintalah segera pulang ke rumah Bapak karena sudah pasti dijamin masuk serga Bang ya Bang Ramadaraja ayolah Bang cepat Bang dengan tema kita hari ini Bang topiknya apa nih ya topiknya kalau kita dalam Islam itu kan kalau kita masuk serga ini kan kita selalu menggunakan kata insya Allah ya karena memang dalam Islam kita kan diajarkan untuk merendahkan diri ya dan kita tetap ingin mendapat rahmat Allah untuk masuk serga itu dengan mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki nah kira-kira bagaimana dengan keyakinan kita yang sebelah yang mengatakan bahwasannya pasti akan masuk serga gitu menggunakan kata pasti gitu Bang jadi itu kan Allah selalu ajarkan di dalam Al-Quran itu kan kamu merasa benar ya kamu merasa pasti ya tapi jangan tak kabur karena bahasa tak kabur dan sombong itu tidak pantas untuk manusia itu loh jadi kalau kita manusia mengatakan pasti saya masuk serga memangnya esok kita tidak berdosa lagi lusa kita tidak berdosa lagi yang menentukan itu Allah yang menentukan itu Tuhan kita bukan kita tanpa kita sadari ketika kita mengatakan bahwa oh saya sudah pasti jaminan masuk serga kita sudah lebih memperkuat musuh iblis maka iblis akan merongrong kita dengan berusaha bagaimana macam cara untuk menjatuhkan kita karena kebenaran dan hak itu hanya milik Allah yang mempunyai segala sesuatu ketika kita mengatakan sebagai manusia pasti belum tentu pasti bagi Allah makanya di dalam Islam itu mudah-mudahan lebih lengkap lagi insya Allah kata insya Allah itu kata berserah diri kepada Allah tergantung Allah yang menentukan karena penentu itu ada di tangan Allah macam kita macam kita-macam kita begini bicara saja kita tidak tahu jaga kita saling maki saling hujat termasuk saya salah satunya saya akui kekurangan saya bagaimana saya bisa masuk surga kalau tiap hari saya harus maki-maki orang apalagi kalau ketemu sama Pak KC saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah punya jaminan masuk surga saya tidak berani sebagai hamba takutnya besok saya digoda iblis saya jatuh berdosa tapi kan sudah ditebus Yesus jadi begini menurut pandangan saya begini sekalipun sudah ditebus bukan berarti sudah ditebus lalu Yesus berkata bahwa kamu buat dosa tidak perlu takut karena saya sudah menebusnya bikin saya dosa tidak ada perintah seperti begitu bahkan ketika utang kita sudah ditebus ini secara logika kita hati-hati supaya jangan berhutang lagi karena hutang itu tidak akan ditebus dua kalinya ketika saya umpama ya ini ada kebenaran ketika Yesus menebus dosa manusia saudara-saudara kita yang Kristen maka jagalah jangan sampai berdosa lagi ketika masih berdosa tetap dicampakan ke dalam neraka karena upah dari dosa adalah maut itu yang dijelaskan dalam maut tetap hari ini kita meminta kepada Allah dengan tobat nasuhah ya Allah saya mohon ya pengampunan dari engkau ya saya tobat maka Allah akan menghapus dosa kita sehari ini tapi kalau besok kita buat lagi pasti dapat hukuman tidak mungkin tidak Allah itu adil oleh sebab itu supaya dari dari saudara-saudara Kristen pasti tahu ayatnya yang nanti saya sebut apa kata Alkitab apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga apa yang kamu tanam itu juga yang kamu tuai kita bikin dosa pasti dihukum kita bikin baik pasti kelasannya baik jangan kita hanya bilang wah saya sudah pasti masuk surga tetapi kata Yesus ya barang siapa mengakui yang mengenal aku kalau tidak menuruti perintah Bapak yang di surga maka dia dikatakan pendusta jadi kita jangan tak kebur dulu masalah keyakinannya masing-masing kita meyakini apa yang kita sudah yakini tapi itu satu jangan tak kabur jangan sombong surga bukan kita yang buah rumah saja kita yang buat sering jatuh di tangan penggadean kok apalagi surga yang bukan kita buat sampai saja belum oke lanjut oke ya itu artinya penggunaan kata insya Allah dalam Islam itu lebih kepada apa merendahkan diri ya karena memang dalam Islam itu mengajarkan merendahkan diri itu bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama manusia ya karena dalam Islam itu ada yang dikenal dengan istilah hablu minalwa dan hablu minanas ya kan tetapi dengan rendah hati seseorang itu ya tidak begini maksud saya apa namanya kita rendah hati itu tidak berarti kita itu akan apa direndahkan oleh orang lain kan tidak akan seperti itu kan justru merupakan ahlak terpuji baik dari apa di hadapan manusia itu sendiri dan juga dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala itu ya kan karena dengan sikap rendah hati itu maka harkat dan martabat seseorang tidak akan menurun ya kan bahkan sebaliknya ya kan dengan rendah hati itu justru kita itu akan dipandang mulia ya dipandang baik ya baik oleh Allah maupun ya oleh orang sekeliling kita ya kita ambil contoh lah misalkan ya misalkan saya punya bini ini kan oh bini saya ini kebetulan orangnya rada tinggi hati rada sombong ya dingit-digit beli gelang pamer ketetaganya kan pamer ayo cetaganya nih pada iri sebuah ya ingin beli gelang kan ibaratnya mas berjalan loh ujung-ujung sakit hati kan nah itu justru karena kita sombong tadi membuat orang lain diri hati sakit hati bahkan tidak menutup kemungkinan benci kita ya kan nah jadi itu tadi insyaallah itu bagaimana kita itu menunjukkan kerendahan kerendahan diri kita kepada sang pecinta dan juga kerendahan kepada sesama makhluk ya karena itu justru akan dipandang mulia oleh baik oleh sang pecinta maupun oleh sesama umat manusia itu sendiri oke tahan dulu ini ini sudah ada biang keroknya masuk ini wih biang keroknya datang selamat sore Pak KC selamat sore selamat sore selamat sore Pak KC salam damai kisah yang 45 ayat 18 belum pernah dijelaskan oleh Pak KC tapi dikatakan sudah dijelaskan saya yang tidak paham katanya aduh Pak KC selamat sore yaudah KC selamat sore selamat sore selamat sore selamat sore kita damai-damai sedikit dululah iya iya tadi tadi mendengar tadi mendengar bahwa insya Allah itu adalah kerendahan hati oh insya Allah itu kerendahan karena insya Allah itu kata-kata yang enggak enggak jelas ngambang begitu jadi bagaimana bagaimana tidak insya Allah orang Muhammad yang enggak pernah ketemu Allah oh iya Pak KC memang benar itu ya insya Allah itu ya yang pertama maknanya begini Pak KC ini Pak KC saya ajari saya ajari bermurah hati sedikit ya insya Allah itu ya pertama itu ya tunduk ya dan patuh terhadap perintah Allah ya kan karena segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya yang kedua itu merendahkan diri yaitu ya kita introspeksi terhadap perbuatan yang membinasakan termasuk sombong berbangga diri riak ya kan apalagi menjadi pengkhianat seperti Pak KC ini kan nah ini sesuatu yang kurang mempesona gitu loh ya kan nah terus sementara di keyakinan Pak KC kan sedikit-dikit selalu membusungkan dada ya kan sebagaimana Pak KC mengatakan wow dalam Islam itu tidak keselamatan begitu begini ya terus di dalam apa setelah Pak KC itu merendahkan Islam terus Pak KC mengangkat keyakinan Pak KC sendiri memuji keyakinan Pak KC oh dalam keyakinan saya percaya sih sebagai Tuhan maka pasti akan dijamin masuk surga pemirsa dimanapun anda berada segera transfer ke nomor sekian-sekian-sekian nah ini kan tidak mempesona Pak KC kan nah itu tadi jadi kita ikuti hadisnya Rasulullah Rasulullah berkata seperti ini ketika ada orang yang berkata engkau itu buruk atau kami ini buruk hendaklah perlu diketahui bahwa mereka lah yang lebih buruk daripada kita ya itulah ajaran ya soalnya Pak KC ini terlalu sombong udah miskin lemuh tidak Pak KC Pak KC tidak sombong Pak KC kalau saya anggap Pak KC tidak sombong cuma terkadang keceplosan jadi begini 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 kalau orang bicara belum pernah mengalami itu kan kadang-kadang banyaknya mengarang mengayal dan berrusta kalau yang pasti itu kan orang mengalami maksudnya bagaimana bagaimana mungkin Muhammad bisa menunjukkan tentang Tuhan dia sendiri belum pernah jumpa Tuhan jadi bukan saya yang menghinakan bukan saya yang merendahkan tapi ajaranmu sendiri ajaran Islam sendiri makanya saya tinggalkan ajaran Islam begini Pak KC justru jika Nabi Muhammad itu memiliki mujizat yang apa spetakuler taruh lah apa yang Pak KC harapkan misalkan Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Tuhan Nabi Muhammad bisa menyelamatkan dan segala macam nanti justru itu akan dikultuskan oleh manusia dan tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad itu akan diakat menjadi Tuhan kenapa demikian karena ini sudah terjadi pada umat-umat yang masa lalu seperti umat Nabi Muhammad di mana Nabi Isa di situ diberi mujizat oleh Allah bisa menyembuhkan orang sakit bisa menyembuhkan orang lumpuh dan segala macam bahkan bisa menghidupkan orang mati dan lahir dari tanpa hubungan biologis dan kalian kultuskan dan kalian angkat sebagai sesembahan nah inilah yang dikhawatirkan makanya dalam Islam itu bersahadat itu selalu ditekankan bahwasannya Nabi Muhammad itu hanya sebatas utusan Allah dan bukan sesembahan nah itu yang harus digarisbawahi karena apa karena ini sudah pernah terjadi di umat-umat terdahulu gitu loh bagaimana mereka ingkar ya kan demikian juga umat Nabi Musa bagaimana Nabi Musa itu diberi apa bisa bisa membelah lautan dan segala macam tetapi apa yang terjadi pada umatnya mereka tetap ingkar gitu loh dikasih lagi diutus lagi Nabi Isa dengan mujizat yang sangat mempesona bahkan justru tanpa kekafiran tanpa menjadi-jadi bahkan Nabi Isa dituhankan nah ini yang di apa yang di apa namanya yang apa tidak 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 diperbolehkan terulang lagi di apa masa-masa Nabi Muhammad ini gitu loh makanya ketika ada orang bertanya kepadamu apa mujizat Nabi Muhammad cukup katakan Al-Quran itu saja karena yang bisa menyelamatkan itu ya kontennya Al-Quran itu Pak KC jadi itu tadi Pak KC karena memang Islam ini disebarkan dengan cara-cara jujur tidak dengan cara-cara dusta ya kan dan fakta secara membuktikan juga tidak ada negara Islam satu manapun yang disebarkan dengan penjajahan nah sementara kalau Pak KC kan tahu sendirilah 350 tahun Pak KC kita ini oke sekarang Pak KC kita Islam Kak KC aku mau nanya nih Kak KC banyak pemasukan hari ini Kak KC nah tentu banyak lah karena banyak sampai 2 triliun itu masuk gitu kemarin tuh buat COVID nah itu harus malu umat Islam cuma mau ada yang mau buat nyumbang Palestine doang harus malu lah dengan Tionghoa itu yang menyumbang Indonesia untuk COVID sampai 2 triliun begitu 2.000 miliar loh 2 triliun itu iya Pak KC betul jadi harus harus malu tapi perlu Pak KC perlu Pak KC tahu bahwa harta yang mereka sumbangkan itu mereka ambil dari tanah kita dari negeri kita jadi wajarlah mereka menyumbang itu loh semua dari kita iya bagus daripada dari tanah kita orang asing orang asing ambil begitu banyak emas yang murni dari Papua minyak dan segala rupa macam kenapa kita mengelu jadi wajarlah kalau mereka menyumbang di negeri yang mereka cari makan itu loh karena negara Indonesia ini ibarat ibu ibarat ibu yang siap apa namanya merawat semua anak-anak yang ada di Republik ini termasuk kita bangsa Indonesia ini tanpa pilih kasih cuma orang-orang saja yang salah paham yang melanjutkan misi penjajah yang balik mengatakan bahwa kami orang-orang Islam atau orang-orang asli Indonesia ini penjajah itu loh nah itu dengar oke 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 kalau perhasilnya penjajah justru kalau perhasilnya penjajah yang dikembangkan justru sekarang ini Indonesia sedang dijajah oleh politik Arab yang namanya agama ini 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 yang memberdekakan Republik ini Pak KC bukan dengan nama Yesus kalau memang Allah dengerin kalau dengan Allah dan bisa merdeka Palestine kenapa tidak merdeka dengan Allah Akbar ayo apa itu salah Palestine kita berbicara di Indonesia ini tidak berbicara Indonesia iya iya kalau memang perhasil kata Allahu Akbar memerdekakan Indonesia kenapa Palestine dengan kata Allahu Akbar tidak merdeka mikir kenyataan sampai saat ini kan tidak ada yang mampu menumbangkan Palestine sampai habis kenyataan karena Palestine punya senjata dimana mereka punya asal senjata senjata biasa yang standar tidak usah dialihkan ke masalah kata perhasil penjata jadi sudah Palestine jadi pusat pusat uji coba senjata-senjata orang-orang kafir Amerika buat senjata mau uji coba lari ke Palestina jadi itu kita harus lihat Indonesia merdeka itu bukan karena Allahu Akbar tapi karena kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dari segala elemen justru karena menyatukan Indonesia ini yang disebut bukan yang menyatukan begitu loh sekarang sekarang coba coba Pak KC coba Pak KC terbuka Allah Akbar mau menegakkan seriatifan kan gak bisa Pak KC buka data Pak KC buka data ada berapa misionaris yang korban di dalam di dalam melawan penjajah ada berapa misionaris yang korban di di masa penjajahan melawan penjajah begini 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 kalau tiap masjid tiap malam tapi tapi tidak ada orang orang Kristen itu mu'alab tidak kalau setelah ngerti karena apa orang orang ikut agama itu ingin selamat sekarang Muhammad sendiri tidak selamat bagaimana mungkin umatnya bisa selamat sudah tidak tidak usah lari sana sini Pak KC Nabi Muhammad mati dengan ajal bukan kayak Yesus mati digantung bagaimana jadi bagaimana Pak KC fakta Tuhan ya Pak KC saja mati dibunuh mati terkutub di Tiansali bagaimana umatnya jadi hanya bila masuk sorga itu hanya hoax hoax loh Tuhannya sendiri mati digantung bagaimana umatnya bagaimana Anda bukan Tuhan sedangkan Tuhan Anda mati hanya berapa ekor berapa ekor tentara romawi yang membunuh Tuhan Anda jadi benar hati-hati tadi lo bilang orang Kristen ada yang ngolak ya jadi semuanya penusta ngolak itu penggantan jadi Yahya Waloni itu penusta ya ya maaf jadi jadi Yahya Waloni jelas dia adalah seorang pendeta tapi Pak KC katanya seorang Ustadz katanya dari pasantren tapi tidak bisa buktikan dari pasantren mana gaya-nya siapa modal klien itu personal masalah penting tetapi jati diri seseorang untuk membuktikan kebenaran dia harus valid gitu loh bukan saya ini buat orang bodoh ya sekiternya kamu saya ini wartawan paham trik-trik orang bertanya itu paham mana identitas Anda sebagai wartawan mana saya lihat mana SK wartawannya mana begini 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 Pak KC orang pintar itu banyak Pak KC tapi orang orang kalau Pak KC itu pintarnya pintar 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 bohong itu jadi wartawan pembohong namanya wartawan yang identitasnya sendiri dia takut diketahui padahal wartawan kan tugasnya tugasnya mencari-cari berita nah beritanya orang dia bisa tampilkan berita jati dirinya sendiri dia takut ada apa ini namanya bohong ya bohong buktikan dulu pesan mana kalau pernah lagi pakai travel mana biar kami cek gitu loh siapa gurumu biar kami cek jadi mereka sering menuduh kita bunuh cicak dapat amal terus kalau bunuh Tuhan dapat apa saking saking pintarnya Pak KC itu ya dia kan Pak KC kan pernah jadi TKI ya disana dia bisnis kambing ya bagaimana dia menyulap apa penjualan kambing itu sendiri itu memang pintar Pak KC itu orang pintar itu banyak ada orang yang pintar hina hina arab tapi pergi jilat pantatnya orang arab sebagai budak Pak KC maaf ya kalau kata-kata saya agak kasar tapi memang fakta hina hina orang arab tapi pergi mencari makan di piringnya orang arab hina hina orang indonesia tapi hidup di negara indonesia parah ini ini bagaikan kacang maling kundang maling kundang kemarin kok di rumah Manubulu sepakai lobe sepakai sorban ya ini yang unik itu ketika Pak KC ya ketika Pak KC mengadakan kesaksian di channel Manubulu bagaimana Pak KC tampil dengan pecinya yang putih pakai sorban ya kan bangga sekali dengan Islam itu kenapa karena memang Islam itu punya nilai jual kalau Pak KC pakai mahkota pendeta saya rasa Pak KC tidak akan dapat donasi tidak laku karena memang tidak ada nilai jualnya adik adik kamu tahu nggak kamu tahu itu hanya untuk dipakai berkemoplasi aja makanya Pak KC nilai jual nilai jualnya di wajah kosman mudah kenapa Pak KC ini ini panjelis jadi bukan tipu-tipu nah ini panjelis namanya sama ya kan ini ini panjelis punya kartu jadi kalau kalian ini para pendeta doang dari haram ya ya begini jadi jadi bagaimana Pak KC Pak KC seorang wartawan itu ada identitas itu wartawan seorang santri itu punya buku punya kitab ya kok buku semua orang bisa beli buku katin coba tanya kok pesan dari mana siapa gurumu ini kitab ini kitab apa ini kamu tahu nggak kitab ini aku tahu yang kau bawa-bawa itu kita bapain kita bapain yaitu kitab yang paling banyak membawa donasi kepada Pak KC itu loh karena-kara kita itu karena ada hal yang bisa memberikan Pak KC makan iya coba coba Bibl ini kitab ini ini apa ini ini apa ini makanya kalau Bibl Pak KC nah ini uang palsu uang palsu itu nggak laku sama dengan Nabi palsu nggak bisa apa-apa seperti Muhammad itu Nabi palsu karena tidak ada tertulis di Al-Quran Muhammad bin Abdullah jadi Pak KC Pak KC Nabi Muhammad manusia kami itulah Nabi kami Yesus manusia itulah Nabi kami jadi kalian yang jadikan dia Tuhan palsu bagaimana kalian penyembah orang-orang Israel kok mengatakan itu selamat ya Michael orang-orang orang-orang muslim aja menempatkan Nabi Muhammad itu urutan nomor satu kamu kamu ngaku islam apa bukti kamu islam ya jadi untuk membuktikan seorang islam untuk membuktikan seorang islam itu cukup dengan mengatakan asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah itulah menyimpan Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Allah itulah tidak ada tidak ada kewajiban perpuluhan sekarang Pak KC sebagai orang Kristen apa yang bisa Pak KC Pak KC buktikan ini ini bukti secara otentik secara hukum ini bukti ya itu bukti apa memangnya itu dari Yesus itu dari Yesus kamu apa kamu apa buktinya secara hukum saya tanya bukti yang Pak KC Pak KC tampilkan itu dari Yesus kalau dari manusia karena kalian penyembah manusia gitu loh jadi penyembah manusia itu dengan segala dengan segala rupa macam apa kelicikan ya nanti bersatu dengan iblis membunuh Tuhan dan mengatakan bahwa anak manusia itu itu mati menebus dosa sedangkan di kitab dua raja-raja 21 ayat 6 ayat 6 disitu sudah sangat jelas bahwa mengorbankan anak manusia untuk menjadi korban itu ialah dosa paling besar nah ajaran itu yang kalian teruskan ajaran-ajaran dewa itu loh dewa pagan coba tampilkan coba coba apa kasih naik itu dua raja-raja 21 ayat 6 disitu terbukti disitu akan menceritakan bagaimana ajaran Kristen yang sesungguhnya akan mengutip ajaran pagan nanti kaki supaya supaya pak kaki sadar bahwa dengan berdalil bahwa kematian yesus anak maria itu menibus dosa padahal omong kosong itu ajaran dewa yang mereka lanjutkan ada ada ayatnya ada ayatnya tampilkan tampilkan kalau memang ajaran dewa tampilkan oke tampilkan dua raja-raja 21 ayat 6 oke sebentar ya nanti aku bertanya boleh kan kaki boleh ya yaudah tanya aja oke tapi habis ini dulu habis dari bahan gue mau nanya seluruh nanti ya oke bacakan aja keras-keras ya ya bacakan aja yang keras-keras ya bacakan suruh yang punya kitab tuh baca tuh si kace ini 2 korintus 2 korintus itu 2 raja-raja 2 raja-raja 21 enggak papa baca dulu 2 keritus ya baru 2 raja-raja nanti oh iya oke baca kace baca akhidat islam baca akhidat islam yang keras oke baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban lagi kamu tetapi kamu katakan dalam pelecikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya nah itu pak kace itu oh iya semalam orang ini mengolok-ngolok yang diakurkan suruhan namal kok enggak salah ini semalam ya papirkan 2 raja-raja itu oke 2 raja-raja lagi 2 raja-raja 2 raja-raja 21 ayat 6 2 raja-raja 21 ayat 6 ayat 6 oke nanti kalau lo ada nomor si Obri gue mau nantang dialog sama dia disini dan ini enggak si Obri cicak killer sekali suruh dia kemari untuk ngadapin saya yaudah pak sabar lagi ditampilkan itu ajaran paganmu itu supaya belajar dan saya kasih edukasi untuk kalian nih untuk para-para herder yang manubulu nih nah itu dia 2 raja-raja 21 26 ayat 6 ayat 6 ayat 6 21 ayat 6 nah udah ya coba bacakan ya 2 raja-raja pasal 21 ayat 6 bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korupan dalam api melakukan ramal dan telah dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya ajaran pagan ajaran pagan kematian Yesus disalib katanya menebus dosa padahal dilarang menumbalkan anak-anak manusia apalagi menumbalkan Tuhan ini alhamdulillah alhamdulillah kalau begitu berarti Yesus bukan Tuhan karena itu bukan ajaran Yesus karena Yesus tidak ada di Torah alhamdulillah semakin nampak Yesus bukan Tuhan yang mengatakan bukan Tuhan yang mengatakan bukan Tuhan itu kan ramana raja oh yesus sendiri yang mengatakan yang kusang Yesus sendiri yang mengatakan yang kusang ini yang mengatakan Yesus Tuhan begitu loh padanya kalau kalau baca Alkitab itu yang perikobnya ini kan malasih raja yang muda jadi perikobnya itu orang-orang yang meneruskan ajaran pagan itu kan adalah salah satu Kristen ini tidak nyambung kemarin ini dia dibawa ini baca baca itu kace anak manusia saja anak manusia saja dilarang jadi bagaimana bagaimana kita mau mengetahui Yesus itu Tuhan atau bukan tampilkan kisah para rasul kisah para rasul kisah para rasul 3 ayat 13 tampilkan disitu supaya pak kace tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan jadi pak kace dengar pak kace dengar ini ayat ini kisah para rasul 3 ayat 13 Allah Abraham Isaac dan Yaakub Allah nenemo yang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang diserahkan dihadapan Pilatus sekalipun Pilatus berkata ia tak bersalah jadi Yesus adalah hamba dari Allah Abraham Isaac dan Yaakub bagaimana bagaimana dijadikan Tuhan anak manusia kalau dijadikan Tuhan pak kace insaf pak kace iya yang sembah Tuhan saja saya itu tidak mungkin menyembah batu berhala hanya aram jadi saya mau insaf bagaimana Islam itu kan agama politik gak mungkin saya ikut politik aram jadi Islam itu bukan agama politik karena Islam itu tidak lahir dari dari apa bukan politik kalau bukan politik gak mungkin dipaksa-paksakan perbahasa alam jadi gini aku sempurnakan agamamu ya aku sempurnakan nikmatku nikmatku dan aku sempurnakan agamamu itu loh mana Yesus menyempurnakan tidak ada kata Yesus menyempurnakan tidak ada itu loh bahkan Yesus selalu mengakui dia adalah utusan kace saja yang mengakui dia Tuhan ya biar tidak mungkin masuk surga kalau mengikuti orang yang berasal dari bumi tidak ada ayatnya Muhammad berasal dari surga jadi tidak mungkin kita masuk surga kalau kita menyembah manusia apalagi cuma batu apalagi cuma batu yang di aram apalagi Tuhan apalagi Tuhan pergi bunuh diri di kayu salib mana bisa kita masuk surga memangnya surga itu salib Tuhan saja mati digantung jangan sampai begitu manusia sembah Tuhan Pak KC bilang baik manusia belum punya ilmu Pak KC bilang baik kamu itu belum punya ilmu tentang itu kan di hadis juga di selama yang muslim nomor 220 walaupun dikatakan dia akan turun lagi adalah Yesus Isya Al-Masih bukan Muhammad Alhamdulillah begitu loh kalau memang Isya Al-Masih yang turun maka kita seirin dengan ajaran Isa karena kita tetap menabihkan Isa bukan mempertuhankan Isa tidak mengajarkan perang kalau Anda mengatakan Isa tidak mengajarkan perang berarti banyak ayat-ayat yang mengajarkan perang bahkan Tuhan sendiri kalau Tuhan sendiri yang keluar berperang Pak KC Pak KC mau saya kasih ayat Tuhan sendiri keluar berperang Pak KC mau gak mau gak saya kasih ayat Tuhan sendiri keluar berperang iya nantinya dibapis Muhammad tidak mengajarkan dibapis kau pun lucu sekarang begini sekarang begini tunjukkan bukti kalau Yesus membaptis umatnya mana mana bukti Yesus membaptis umatnya oke kalau saya tunjukkan ayatnya mau kamu dibaptis mana Yesus pernah membaptis orang jangan jadilah mana Yesus pernah membaptis orang saya minta itu Yesus sendiri membaptis begitu loh bukan Yesus kalau ada ayatnya Yesus membaptis kamu dibaptis mau mana Yesus pernah membaptis orang dimana ayatnya mana Yesus kalau ada ayatnya nanti saya tampilkan ayatnya mana setelah kamu setelah ada ayatnya kamu mau dibaptis saya ini pengikut Yesus begitu loh jadi ketika Yesus berbuat kalau Yesus sendiri membaptis umat-umatnya maka saya siap dibaptis kalau Yesusnya yang dibaptis saya tidak mau karena itu bukan perlakuan Yesus tapi perlakuan Yohanes kalau Yesus yang membaptis Yohanes pemaptis wajarlah tapi ini kok Yesus yang dibaptis berarti itu ajarannya Yohanes bukan ajaran Yesus terdiam dia terdiam dia terdiam dia ayo mana 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 bukti Yesus pernah 40 orang aditya aditya tampilkan Yohanes 4x1 ya tampilkan Yohanes 4x1 yang saya minta yang saya minta bukti Yohanes 4x1 saya sudah baca Pak KC yang saya minta itu Yesus sendiri yang membaptis katanya kamu tidak ada Yesus membaptis mana Yesus membaptis orang mana murid-murid lebih banyak daripada Yohanes Yesus membaptis sudah kamu membaptis saja Ramai Neraja tidak ada Yesus pernah membaptis tidak ada kamu kan tidak pernah ketemu dengan Yesus bagaimana kamu di tempat mana Yesus membaptis di tempat mana itu hanya itu hanya komplain doang Yesus sendiri dibaptis yang penting kan ada ayatnya tidak omong kosong kayak kamu kamu kan cuma ngomong omong doang kalau saya kan bisa menampilkan bukti kalau berbicara itu kalau berdasar untuk membuktikan bahwa kamu itu orang yang berpendidikan orang akademisi tampilkan dong kepandeianmu jangan asalnya rocos justru kalau orang akademis dia akan memahami sebagaimana Allah Abraham Ishak dan Yaakub mengatakan bahwa Yesus adalah hambanya ini Tuhannya Yesus yang sendiri berkata bahwa Yesus adalah hambanya bagaimana umatnya Yesus mengatakan Yesus adalah satu ayat yang kamu baca memang kamu benar tapi kalau kamu harus baca ayat yang lain kamu akan menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan saya sudah klarifikasi mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru oleh sebab itu saya tahu kalau Yesus bukan Tuhan itu loh kenapa kamu mengatakan kalian mengatakan Yesus kalian mengatakan Yesus Yesus mati demi minibus dosa sedangkan tidak ada ajaran Yesus menumbalkan anak manusia itu demi menghapus dosa tidak ada ajaran Yesus seperti itu kenapa kamu mengatakan seperti itu jadi kalau kita jadi kalau kita mengikuti Yesus jadi kalau kita mengikuti Yesus harus ikuti ajaran Yesus Yesus mengajarkan dia sebagai utusan kenallah Allah Allah satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus eh yang diutus yang dituhankan bukan yang mengutus ini kan logika terbalik Pak gitu loh ketika saya mengutip apa kita para jara tadi Anda mengatakan itu Yesus belum lahir berarti Yesus bukan Tuhan karena kalau kalian menyangkal perjanjian lama sangat jelas kalian menyangkal ketuhanan Yesus selesai apalagi karena Tuhan yang di perjanjian lama Tuhan yang disembah oleh Abraham Yaakub Isaac dan Yaakub supaya Pak KC paham kalau Tuhan di kotak-kotak jadi gak usah ngajarin ya gak usah ngajarin begini karena saya sudah paham itu tidak perlu disampaikan karena Anda yang gagal paham kenapa Anda tidak punya roh kunus makanya Anda tidak memahami firman Tuhan itu satu yang kedua yang kedua sebenarnya kamu ini memutar balik firman Tuhan tujuannya kemana karena tujuannya saya untuk menyadarkan Anda tujuan saya untuk menyadarkan Anda jangan menyembah manusia yang terkait-terkait yang saling Pak KC Muhammad sendiri yang dekat dengan jin kamu bangga-banggakan kamu puji-puji kamu agungkan kamu merahkan Muhammad itu dekat dengan jin mana ayatnya mana ayatnya jin mana ayatnya jin suruh menyembah Muhammad dekat dengan Allah ya mana ayatnya jin menyuruh Nabi Muhammad menyembah jin yang ada ayatnya hanya iblis yang suruh Yesus menyembah iblis ayo mana ayatnya jin menyuruh Nabi Muhammad menyembah jin mana ayatnya mana lihat baca surat 72 19 iya dia hanya dekat dengan jin tetapi Yesus disuruh menyembah jin mana lebih parah yang dekat atau yang disuruh menyembah jadi jin saja iblis saja tahu kalau Yesus bukan Tuhan masa kacek tidak tahu kalau Yesus bukan Tuhan kacek kacek nah itu jangan dipilih apa itu kacek pada hari ini pada hari itu Tuhan memotong apa memotong apa memotong rambutnya dengan menghabiskan apa dengan mencukur bulupahnya halal 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 ini aja menghujat saya juga menghujat kalau kau dialog dengan sopan saya lebih sopan saya saya lebih saya lebih menghargai saudara-saudara saya yang Christian kalau kau mau menghujat di sini oh saya hancurkan kau juga kalau generasi salah-salah saya juga lebih bisa dikasih video itu aja lari dia selamat sore bro Thomas maaf maaf saudaraku bang Thomas maaf ya saya minta maaf sekali lagi dari hati saya yang paling dalam saya minta maaf untuk saudara ya saya minta maaf hidurnya Allah saya minta maaf jangan anda tersinggung ya kenapa saya dikeluarin aduk ya aduk keluar sendiri coba coba adiknya buka buka Yohanes 3 ayat 22 buka buka ayo buka buka jelaskan itu video itu kacik Yohanes 3 Yohanes 3 ini ramah aja kan masih penasaran Yohanes 3 ayat 22 Yohanes 3 ini bukan opak Yohanes 3 santai aja ayat 22 oke silahkan dibaca ramah aja baca 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 saya dengar baik kesaksian Yohanes ini perikopnya tentang Yesus sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea dan ia diam disana bersama-sama mereka dan membaptis Yesus membaptis haleluya rahmanah raja harus dibaptis siap dibaptis rahmanah raja daripada lu gosong bersama Muhammad lebih baik lebih dibaptis tadi kamu perjanjian kalau ada Yesus membaptis aku membaptis itu kan kesaksian Yohanes Yesus dibaptis pun kesaksian Yohanes iya kan bukan kesaksian Yesus sendiri yang saya minta itu kesaksian Yesus sendiri bila mana dia membaptis oke kalau kamu masih ngeles lagi oke ya saya minta begini saya minta yang menyaksikan Muhammad diangkat jadi nabi siapa kalau tak coba tampilkan dalianya baik yang menyaksikan nabi Muhammad menjadi nabi ialah Al-Quran dan yang mengangkat nabi kepada nabi Muhammad itu ya Allah Al-Quran bisa ngomong apa aduh ini ini saya ini wartawan loh kamu ngomong itu jangan ngelantur justru kalau kamu wartawan bisa ngomong aduh Tuhan jadi Pak C Pak C yang menyebut Yesus Tuhan ialah umatnya yang menyebut Yesus yang menyebut Yesus di sunat umatnya yang menyebut Yesus dibaptis umatnya yang menyebut Yesus membaptis orang umatnya bukan Yesus sendiri bagaimana Anda mengambil standar seperti itu kalau perkataan Yesus yang benar ialah hai orang Israel Tuhan kita itu Allah Tuhan itu Esa itu yang keluar mutlak dari mulut Yesus sendiri harus mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang pilih dia utus itu mutlak dari mulut Yesus sendiri kalau kesaksian kesaksian Yohannes siapa mempercaya logikanya apa bedanya pendeta dengan Yesus kok sama-sama membaptis orang gitu loh itu aja sih simpel aja mikir apa aja itu muter-muter kalau dia memang Tuhan buat apa 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 bedanya sama pendeta pendeta juga bisa berbaptis orang Yesus bisa sama sama manusia kan karena yang karena apa perjalanan Yesus itu kan semua menurut kesaksian kesaksian kalau Yesus sendiri yang berkata dia yang membaptis wajar karena di dalam Alkitab itu kan banyak tentang Yesus tetapi bukan yang keluar dari mulut Yesus sendiri jaringan 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 dia lagi di hotel mungkin lagi buka sarung oke ada Brutumas ini ini muridnya Pak Kace juga ini tadi pagi saya lihat Brutumas masuk channel Pak Kace mesra sekali dia ini selamat turi Brutumas patarnya luar biasa penemu bom atom ini kenapa dikeluarin ah adip iya jaringan jaringan kace bukan jaringan kace oke 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 tadi keluarin jadi begini saya mau ngomong aman aja udah kamu dibaptis aja lah ngapain di dalam politik Islam kamu mau aman aja belum nggak selamat bagaimana mungkin kamu bisa selamat mikir hari saya di baptis kok Tiap hari saya berhubung Bukan wudhu Bukan begitu Gaya-gaya Gaya-gaya Imam Parisi Tadi sudah Kamu tadi sudah berjanjian Kalau ada ayatnya Yesus membaptis Saya baptis Sekarang kamu tinggal siap laksanakan baptis Saya katakan tadi Dimana Yesus memberikan pernyataan Dia sendiri yang membaptis umatnya Itu kan kesaksian Yohanes Yang menyerahkan Yesus Tuhan Sedangkan bertentangan Dengan ajaran Yesus Yohanes itu kan Muridnya Yesus Kamu juga yang menyaksikan Muhammad Muridnya Muhammad Sekarang ini Yohanes itu kan Muridnya Yesus Makanya kamu dengerin dulu Jangan mau ngomong mulu Saya sudah tahu Kamu mau kemana sih Kamu mau jadi ibit Yohanes bin siapa Yang punya kesaksian itu Pak KC Pak KC Yohanes bin siapa itu Yang menjadi murid Yesus Sorry dir Saya akan live Ya izin pamit dulu ya Terima kasih ya Ayo kabur kan Yohanes bin siapa Yang memberikan kesaksian itu Pak KC kabur Pak KC kabur Pak KC kabur Yohanes bin siapa Yohanes bin siapa Kabur Ya silahkan dinilai sendiri ya Orang berilmu sama orang tidak Saya rasa semua orang bisa Memilih-memilih ya Itu tadi ya Kualitas Pak KC yang sesungguhnya ya Kalau orang yang berilmu sih Nggak mungkin seperti itu Diskusinya Ya kan Ya pasti Akan merujuk apa Referensi-referensi yang sangat kuat Bahkan segala sesuatunya itu Pasti mempesona ya Mungkin bacaannya Kan kalau dia membuktikan Tentang kesaksian Yohanes Yohanes kan ada banyak Yohanes bin siapa itu Yang menjadi Nabi Yang mempunyai kesaksian itu Tidak ada bin-binnya Itu balasan dia Dengan mengklaim Nabi Muhammad Bukan Nabi Bertanya di mana Ada Muhammad bin Abdullah Dalam Al-Quran Sekarang di mana Yohanes bin siapa itu Jadi begini Kalau cara saya Cara saya untuk menjelaskan Mau dari suku manapun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dia tetap anak cucu Adam dan Hawa Terkecuali di luar dari Anak cucu Adam dan Hawa Kita boleh sangkal Mereka boleh sangkal Orang Israel orang apa? Anak cucunya Adam dan Hawa Semua umat yang ada Di republik ini Di dunia ini Semua anak cucu Adam dan Hawa Apa bedanya? Ya nasabnya sampai sana Berarti Bang ya Sama-sama cipta Tuhan juga Berarti Bang kan? Kalau sama-sama cipta Tuhan Berarti sama-sama Berarti sama-sama Akan diberi petunjuk juga Bang ya Karena Tuhan itu Maha Adi Kalau mereka bertanya Kenapa Nabi Muhammad Bisa jadi Nabi Pertanyaan balik Yang wajib Mengangkat seorang Nabi itu Allah atau manusia Kalau Allah yang mempunyai Kewajiban untuk Mengangkat seorang Nabi Jangankan orang Arab Orang Papua juga Allah bisa jadikan Nabi Ya betul Jika begini Logikanya begini Bang Jika keturunan Ismail Itu seseorang yang diberkati Terus keturunan Ismail Itu tidak dihiraukan Dari kasih petunjuk Berarti Tuhan ini Tidak maha adil Bang ya Pilih-pilih berarti ya Padahal Tuhan juga Yang menciptakan Keturunan Ismail Tuhan yang menciptakan Tuhan yang menciptakan Masa pasai Dari kasih petunjuk Makanya kalau kita Iya Jadi Kalau kita berpikir Bahwa Yesus adalah Tuhan Tuhan tidak jujur Masa Tuhan harus lahir Dari salah satu suku Dan bangsa Terus Berarti keluarganya Tuhan Orang-orang Famili dekat Tuhan Hanya orang-orang Israel Orang-orang suku Yehuda Terus suku di luar Yehuda Mau jadi apa? Kata Yesus Laki-laki lagi Bang ya Laki-laki lagi Bang Ganteng lagi ya Putih lagi ya Mancung lagi ya Gendrong lagi Bang ya Nanti Perempuan Perempuan saya akan Tersingkir Kalau tuh Laki-laki Iya Makanya yang kesaksian Di channel Yesus Maribullu itu Kebanyakan cewek ya Cewek yang menjadi Mengadakan kesaksian itu Dan rata-rata mereka Itu digendong sama Tuhannya Kenapa mereka lebih suka Digendong Tuhannya Karena Tuhannya ganteng Iya Maksudnya akan Kalau Bang Ramala Raja Digendong mungkin Ini agak geli-geli ya Sama-sama sama laki-laki Soalnya Iya Bang ya Oh iya Benar itu Ya open kan dulu nih Ada penggemarnya di bawah ini Nah Dimana? Aduh Mas Ado minta Lihat saya Benar saya Halo Musuh Musuh terbesarnya Pak KC ini Semenjak zaman Musa Zaman Abraham Musa Daud Salomo Itu kan Tuhan sering memberikan pelajaran Kepada umat-umatnya Sampai Lut Nabi Lut Nabi Ayub Sampai Nabi Nuh Betapa Tuhan memberikan pemahaman kepada umatnya Kalau berantara Nabi-Nabi tidak mereka dengar Maka Tuhan akan mengutuk negeri itu Akan membinasakan negeri itu Itulah Kebijaksanaan Tuhan Nah bagaimana di zaman akhir Kok Tuhan yang dihukum? Ini kan tidak logis Memangnya Tuhan tidak mampu mengatasi umatnya Jadi harus mati dulu Berarti seakan-akan Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis Untuk iblis berkuasa Jadi kita jadi manusia harus berakal Oleh sebab itu Al-Quran dengan puluhan ayat Mengatakan tidaklah engkau berpikir Tidaklah engkau berpikir Tidaklah engkau berpikir Berpikir dong Ketika ada sosok yang lahir dari manusia Berarti dia adalah ciptaan Ketika ada sosok yang diangkat sebagai Nabi dari Nasaret Yang ditunjuk sebagai Nabi dari Nasaret Yang ada di Bethlehem Berarti itu sudah fakta Orang yang sejaman-jaman dengan Yesus Yang siang hari malam mengikuti Yesus Mereka mengatakan Yesus adalah Nabi dari Nasaret Terus kenapa orang saat-saat ini mengatakan Yesus Tuhan Pernyataan Yesus sendiri mengatakan Aku diutus oleh Bapakku Seorang hamba tidaklah lebih besar daripada yang mengutus Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Melainkan dia yang mengutus aku Penghakimanku adil Karena tidak menurut kehendakku sendiri Melainkan menurut kehendak dia yang mengutus aku Maka disempurnakanlah Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub Yang mengatakan bahwa Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub Telah memuliakan hambanya Yang diserahkan di hadapan Pilatus Maka diselamatkan lagi oleh ayat lain Orang fasik menjadi ganti dan tembusan orang yang benar Dan orang yang jahat menjadi penanggung orang-orang yang benar Jadi orang jahatlah yang dihukum bukan orang benar Ketika kita meyakini Yesus itu mati disalib karena orang berdosa Maka kita sudah menjadikan Yesus itu adalah orang jahat Ya betul Bang Ya Jadi Islam semakin dihina Ibarat apa Ban mobil semakin dikompa Semakin keras dan semakin membentuk dan semakin besar Menahan godaan Menahan ujian Itulah Islam Ya artinya ya itu tadi Bang Jangan pernah melihat Islam itu Dari perilaku umat Islam itu sendiri Bang Ramana Raja Saya belajar dari kejadian kemarin Bang Disitu saya menyadari bahwa saya lah yang salah Saya yang tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di dalam Islam Gitu loh Saya sebagai hamba yang hina Saya menyadari bahwa saya yang salah bukan Islam yang salah Dan saya akui kesalahan saya itu di publik Saya mengakui bahwa salah saya hilaf dan saya salah Ya ya luar biasa ya Nah demikianlah saudara aku semuanya Kita sudah dengarkan diskusi atau perdebatan ini secara lengkap ya Antara mu'alaf cerdas kita Sekelilingus pejuang kita ya Untuk selalu melakukan counter attack terhadap kaum kadal yang terus melancarkan hujah serta fitnahannya Dan di perdebatan ini terbukti bahwa si Konlius tidak bisa leluasa ya Ketika melancarkan serangannya Ketika sudah berhadapan dengan Rahmana Raja Karena walaupun si Konlius ini Lidahnya meliuk-liuk ya Untuk membelintir ayat-ayat Dengan tujuan menjelek-jelekkan Atau memfitnah ajaran Islam Itu dapat diatasi dengan sangat baik oleh Rahmana Raja Dan tentunya kita semua Sebagai umat Muslim ya Kita akan selalu mendoakan kepada saudara Rahmana Raja ini Untuk terus diberikan Kesihatan serta kekuatan ya Oleh Allah SWT Supaya tetap bisa meng-conter Segala hujah serta fitnah yang dilancarkan oleh Bani Kunarion Nah demikianlah saudara-saudara semuanya Mudah-mudahan ini semakin memperlihatkan kepada kita Mana yang hak serta mana yang batil ya Dan akhir kalam tidak ada gadim yang tidak retak Kalau ada kesalahan itu datang dari saya Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih